Kitab Keluaran, Pasal 1 Inilah daftar nama putra-putra Yaakub yang turut dengan dia ke Mesir, beserta keluarga mereka, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, dan Asher. Jumlah semuanya yang ikut dengan Yaakub ialah 70 orang. Sedangkan Yusuf sudah ada di Mesir. Kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya, serta semua orang yang seangkatanya, mati. Sementara itu, keturunan mereka bertambah sedemikian cepatnya, hingga mereka menjadi suatu bangsa yang besar, yang memenuhi tanah Goshen. Umat Israel ditindas oleh Raja Baru Suatu ketika, duduklah di atas tahta Mesir itu, seorang Raja Baru yang tidak mengenal Yusuf. Ia berkata kepada rakyatnya, Orang-orang Israel itu merupakan ancaman bagi kita, karena mereka banyak sekali. Mari kita mencari jalan untuk mengatasi hal ini. Kalau tidak, apabila pecah perang, mereka mungkin akan memihak musuh kita untuk melawan kita dan meninggalkan negeri ini. Maka orang-orang Mesir mulai memperbudak orang-orang Israel. Mereka mengangkat pengawas-pengawas yang kasar dan kejam untuk menindas orang-orang Israel dengan kerja berat, yaitu membangun kota-kota perbekalan, Pitom dan Ra'amses. Tetapi, semakin orang-orang Israel itu diperlakukan dengan kejam dan ditindas, semakin bertambah jumlah mereka. Orang-orang Mesir menjadi ketakutan dan menambah penindasan ke atas orang-orang Israel yang diperbudak oleh mereka. Orang-orang Israel dipaksa bekerja keras di Padang, mengangkat adukan semen dan batu bata. Kemudian Fir'aun, Raja Mesir, memerintahkan bidan-bidan Ibrani atau Israel, yaitu Sifra dan Pu'ah, agar membunuh semua bayi laki-laki orang Ibrani segera setelah lahir. Sedangkan bayi perempuan boleh dibiarkan hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut kepada Allah dan tidak menaati raja. Mereka membiarkan bayi laki-laki juga hidup. Fir'aun memanggil mereka datang menghadap dia dan bertanya, Apa sebabnya kamu tidak menaati perintahku dan membiarkan bayi laki-laki itu hidup? Mereka menjawab, Baginda, perempuan Ibrani itu cepat sekali beranak sehingga kami selalu terlambat. Mereka kuat, tidak seperti perempuan Mesir. Allah memberkati bidan-bidan itu. Jumlah bangsa Israel semakin besar dan menjadi suatu bangsa yang kuat. Oleh karena bidan-bidan itu menghormati Allah, maka Allah memberkati mereka sehingga mereka berumah tangga dan mempunyai anak. Lalu Fir'aun memerintahkan seluruh rakyatnya agar melemparkan bayi-bayi laki-laki orang Ibrani yang baru lahir ke dalam sungai Nil. Sedangkan bayi-bayi perempuan boleh dibiarkan hidup. Terima kasih telah menonton!